Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diundang untuk tinggal dalam kasih Tuhan sebagaimana kasih itu telah dianugerahkan kepada kita. Tinggallah di dalam kasihku itu, bahkan lebih dari itu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, inspirasiku di antara Renungan Harian, Kamis 19 Mei, Pekan Pascah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang maha penyayang, engkau menghendaki semua orang mengalami kasihmu. Semoga semua bangsa bisa hidup bersama, membangun persaudaraan yang semakin kokoh, sehingga semua orang mengalami kedamaian. Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus. Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Johannes bab 15 ayat 9 sampai 11. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan Injil Johannes, sangat diwarnai dengan gagasan dan ajakan tentang hidup dalam kasih Tuhan. Ada tiga gagasan yang ditawarkan kepada kita melalui sabda Tuhan hari ini. Yang pertama, kasih Allah Bapak kepada anaknya, Tuhan kita, Yesus Kristus, sempurna dalam segala hal. Dalam menerima kasih Bapak, Yesus menerima semua yang dia butuhkan. Lalu yang kedua, kasih yang diterima oleh Yesus dari Bapak tidak dapat ditampung hanya untuk dirinya sendiri. Kasih yang melimpah dari hatinya ialah yang dicurahkan kepada kita umat manusia. Dan yang ketiga, cinta yang kita terima secara gratis dan tak terbatas dari Tuhan kita, Yesus Kristus, juga tidak ditampung untuk diri kita sendiri, melainkan harus mengalir dari hati kita kepada orang lain, kepada sesama kita. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi penyalur kasih yang sejati dari Allah Bapak dan Putra, kita perlu membiarkan kasih itu mengalir kepada orang lain, kepada sesama kita, tanpa batas dan tanpa syarat. Maka, langkah pertama dan penting untuk mencintai dengan hati Allah adalah membuka diri kita ini untuk menerima cinta kasih Allah dalam hidup kita. Biarkan Allah mengasihimu dan mempengaruhi hidupmu dengan kasihnya yang sempurna. Kendati dalam hal-hal mungkin kadang tidak seperti yang kita harapkan atau beda dengan apa yang menjadi harapan kita. Dengan demikian secara otomatis, kasih itu mengalir keluar dari hati kita kepada orang lain seperti sungai rahmat dan belas kasih yang meluap tanpa batas. Saudari-saudaraku yang terkasih, Melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diundang untuk tinggal dalam kasih Tuhan sebagaimana kasih itu telah dianugerahkan kepada kita. Tinggallah di dalam kasihku itu, bahkan lebih dari itu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita semua. Menjadi tanda berkat dan mengungkapkan perhatian yang tulus, diharapkan sepontan menjadi cara bertindak dan hidup kita. Marilah kita mohon rahmat dan penekuhan, agar kita punya hati yang penuh kasih secara nyata, dalam sikap dan cara bertindak kita setiap hari. Berkat Tuhan melimpah untuk hati yang siap berbagi dan mengalami sukacita penuh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam oti umatnya, Oleh roh ilahi sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, Walau cantik indah mempesona, Walau pandai dan gagah berkasa, Percumalah tanpa cinta kasih, Cinta kasih Allah dicurahkan dalam oti umatnya, Oleh roh ilahi sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih itu murah hati, Cinta kasih sabar dan tawakal, Cinta kasih tak megahkan diri, Tak mencari keuntungan diri, Cinta kasih Allah dicurahkan dalam oti umatnya, Oleh roh ilahi sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih menutup segala, Cinta kasih selalu percaya, Cinta kasih mengharap segala, Menanggung kurban dengan gembira, Cinta kasih mengharap segala, Cinta kasih Allah dicurahkan dalam oti umatnya, Oleh roh ilahi sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Buji Tuhan dari segala, Buji Tuhan karena cintanya, Yang mengutus rohnya bagi kita, Yang mengutus rohnya bagi kita, Agar kita satu dalam Bapak. Cinta kasih mengharap segala, Cinta kasih Allah dicurahkan dalam oti umatnya, Oleh roh ilahi sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, Keluarga-keluarga dan komunitas kita, Orang-orang yang kita doakan, Mereka yang sakit, yang menderita, Seluruh tugas, Belajar, Pekerjaan, Usaha serta karya pelayanan kita. Dibimbing, Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, Dan Roh Kudus. Amin.